Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Taufik Hidayat Direktur RSUD Genteng Banyuwangi Dengan ini ingin menyampaikan informasi kepada Para birsawan sekalian Bahwa RSUD Genteng saat ini sedang berbenang Kami ingin sekali meningkatkan kualitas layanan kami Agar masyarakat yang membutuhkan Mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya Ada pun kegiatan waktu dekat yang akan kita kerjakan Yaitu dua kegiatan Yang pertama kita beri nama Ibadah Friendly Hospital Atau rumah sakit yang peduli Dengan ibadah pasien-pasiennya Contoh untuk yang beragama Islam Mulai pasien yang lahir Sampai pasien meninggal dunia Dari sisi ibadahnya kita perhatikan Pasien yang baru lahir Kalau memang muslim Maka akan kita siapkan petugas khusus Yang akan adhan dan komat Terhadap pasien yang baru lahir tersebut Bila keluarga pasien Tidak bersedia untuk melakukan kegiatan tersebut Dan minta tolong kami untuk melaksanakan Contoh berikutnya Ada tenaga khusus Pak Ustadz, Pak Kiai Yang akan datang-datang ke ruangan Yang akan mendoakan Agar pasien-pasien tersebut Cepat sembuh Yang lainnya Misalkan Mengajarkan bagaimana Supaya pasien-pasien ini Yang tidak bisa berhutu dengan normal Kita ajarkan bagaimana bertayamu Bagaimana cara sholat mereka Dan lain sebagainya Dan yang terakhir Untuk pasien yang meninggal Kita pun menyiapkan bantuan Contoh Kalau memang pasien menginginkan Kita akan menyiapkan petugas yang Mensucikan mayat Mengkavani mayat Ya Mensholatkan mayat Sehingga pada saat pasien yang sudah meninggal tersebut Dibawa pulang Pasien yang sudah meninggal ini Sudah dalam keadaan suci Dan sudah dikavani Sehingga keluarga pasien Menerima mayat ini Dalam kondisi Siap untuk dimangkapkan Yang berikutnya Kegiatan kami yang kedua adalah Kita beri nama Sekartaji Ini merupakan suatu singkatan Sesemua K Kasus R Resiko Tak Ditangani J Dengan sepenuh jiwa Jadi Kas pasien apapun Bila pasien ini Datang ke rumah sakit Dengan suatu resiko Meninggal dan resiko Cat-cat atau resiko yang lainnya Maka Kami akan Melayaninya Dengan sepenuh jiwa Kami ingin sekali Memberikan yang terbaik Kepada pasien-pasien kami Untuk itu Semua Yang dibutuhkan Dalam rangka Menunjang dua kegiatan ini Saat ini sedang kita siapkan Dengan sebaik-baiknya Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kegiatan ini Sudah dapat berjalan Dengan lancar Dan yang terakhir Kami Memprioritaskan Perbaikan Kualitas Dari SDM Yang kami miliki Agar Disamping mereka mempunyai Kemampuan skill yang bagus Ya Keahlian di bidangnya masing-masing Mereka juga Mempunyai Budi pekerti yang luhur Atau Ahlak guru karimah Dengan demikian Kami berharap Pasien-pasien yang datang ke RSOT Genteng Mendapatkan pelayanan prima Pelayanan yang optimal Dan Dengan Mendapatkan Ya Ucapan Sambutan Pelayanan yang terbaik Dan Diiringi dengan senyum Sehingga Pasien-pasien ini dapat Puas dengan pelayanan kami Untuk itu Kami mohon doanya Mudah-mudahan Apa yang kita kerjakan ini Upaya yang sedang Yang kita lakukan ini Mendapatkan Rito dari Yang Maha Kuasa Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati